Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Gus Miftah dan Kidalang Warseno Minta maaf atas kegaduan yang ditimbulkan karena pagelaran wayang kemarin Jadi di pagelaran wayang kemarin yang diadakan di kediaman Gus Miftah ini menuai polemik Menimbulkan kegaduan di publik Kenapa begitu? Karena di dalam konten pagelaran wayang itu ada sosok wayang Ini diserupakan dengan Ustadz Khalid Basalamah Itu kalau saya menilai teman-teman Karena di dalam kalimat kata-kata seorang dalang itu menghina Kemudian menggunakan kata-kata sarkasma kepada sosok wayang Yang diserupakan sepertinya Ustadz Khalid Basalamah Jadi itu teman-teman yang menimbulkan keibuan publik Kok sampai begitunya, begitu dendamnya kepada sosok wayang tersebut Dengan kalimat, narasi yang saya pikir ini kalimat atau kata yang tidak pantas Untuk kita dengar atau pagelaran yang kita lihat Jadi ada misuh, ada kalimat-kalimat yang tidak pantas Yang itu diucapkan oleh seorang dalang Karena kalau kita melihat namanya wayang ini kan sebagai media hiburan Media tontonan yang kita harapkan isinya itu adalah Edukasi kepada masyarakat Bagaimana mengajarkan akhlak, sopan santun Tetapi yang kita lihat, narasi-narasi yang disampaikan di dalam wayang tersebut Narasi-narasi yang penuh kebencian Narasi yang memecah belah Jadi ini tidak pantas untuk dipersembahkan ke publik Karena itu teman-teman Hari ini Gus Miftah dan Ki Warsino minta maaf Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Gus Miftah dan Ki Warsino minta maaf Wayang Basalamah bikin gaduh Pencerama Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dan Dalang Ki Warsino Sleng Telah menyampaikan permintaan maaf Buntut polemik adegan pemukulan Wayang lakon yang menyerupai pencerama Khalid Basalamah Gelaran wayang itu sebelumnya digelar di pondok pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta Aswan Gus Miftah pada Jumat 12 Februari 2022 lalu Dalam pentas itu Ki Warsino merupakan dalang dibalik adegan penggebukan Lakon wayang yang menyerupai bahasa lama oleh lakon wayang lain Sempat banjir kritik di media sosial Gus Miftah yang bertanggung jawab pada pentas wayang Menyampaikan permintaan maaf atas kegaduan terkait pertunjukan wayang Yang digelar di pesantrennya Namun ia menegaskan permintaan maaf tersebut Bukan atas pentas wayang yang ia gelar Melainkan atas kegaduan yang timbul setelahnya Oke fine, saya minta maaf atas kegaduan yang terjadi Bukan karena nanggap wayangnya Kata Gus Miftah dalam akun Instagram milik Gus Miftah dikutip Rabu 23 Februari Dalam pernyataan tersebut Ia sekaligus menegaskan Bahwa kekeliruan dalam pentas itu murni atas kesalannya Menurut dia Ki Warsino selaku dalang tak bisa disalahkan Sebab ia tak bisa diintervensi Sementara terpisah Ki Warsino juga menyampaikan maaf Jika ada pihak yang terganggu dengan pentas wayang yang ia dalangi Menurut dia sebagai pelaku seni tradisi Jawa Dia mengaku masih berpegang teguh Pada ajaran dan petuah para luhur Untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan Alam dan sesama manusia Dalam bingkai selalu menjaga prinsip petuah luhur tersebut Saya secara pribadi dari lubuk hati paling Dalam meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman Dengan melihat pemintasan kami di Ponpes Gus Miftah Pada Jumat malam yang lalu Kata Ki Warsino seleng mengutip detik.com Rabu 23 Februari Jadi katanya masih memegang petuah leluhur teman-teman Tetapi kalimat yang disampaikan kok seperti itu ya Kalimat-kalimat sarkasme yang tidak pantas untuk ditonton sebenarnya Tayang-tayangan atau adegan penggebukan Sosok wayang yang menyerupai Ustadz Khalid Basalamah Namun dia menegaskan seluruh isi percakapan dan adegan di pentas tersebut Adalah totalitas yang telah sesuai kaedah Dan diatur dalam pakem kaedah pewayangan Warsino juga mengatakan Sepanjang petunjukan lebih dari 4 jam itu Tidak ada ucapan dalang yang menyebut nama seseorang Oleh karena itu menurut dia Tidak ada yang perlu merasa didiskreditkan Atau dilecehkan dalam pemintasan tersebut Sebagai dalang saya tidak bisa menyamakan persepsi masing-masing pemirsa Atas sebuah peristiwa pertunjukan Tafsir-tafsir pertunjukan itu bisa berbeda-beda Tergantung pemahaman dan referensi masing-masing orang Kata Ki Warsino Wayang yang digelar miftah Sempat menuai kecaman dan kritik karena diduga Ditujukan khusus untuk Ustadz Khalid Basalamah Yang sebelumnya memicu polemik karena mengharamkan wayang Dalam pakem itu tokoh yang menyerupai Basalamah Berkali-kali digebuk oleh lakon wayang lain Itu teman-teman Kusmiftah dan Ki Warsino minta maaf Atas kegaduhan yang terjadi Kenapa gaduh? Ya karena Ada sosok wayang yang menyerupai Ustadz Khalid Basalamah Digebukih, dicaci, dimaki Dengan kalimat-kalimat yang tak pantas Kalimat-kalimat sarkasme Yang seharusnya namanya wayang ini menjadi tuntunan Menjadi hiburan, menjadi tontonan yang menarik Jadi semua orang harusnya bergembira menonton wayang Tetapi yang terjadi Tidak semua orang bergembira Bahkan sinis Mengecam terkait pakem wayang tersebut Nah katakanlah mereka itu tidak suka dengan Ustadz Khalid Basalamah Harusnya ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah Karena ini kan Ustadz Khalid Basalamah seorang penceramah Seorang dai, seorang ulama Kemudian Kusmiftah juga seorang dai, seorang ulama Nah seharusnya itu kan bisa dipertemukan, bisa dialog Tentu apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah punya dasar Dan yang disampaikan oleh Kusmiftah mungkin juga punya dasar Jadi kalau sama-sama punya dasar Harusnya dipertemukan, didiskusikan Sehingga akan ada solusi Bukan cara-cara seperti ini Menyerupakan sosok wayang dengan Ustadz Khalid Basalamah Kemudian dicaci, dimaki, didiskutkan Dengan kalimat-kalimat yang tak pantas Jadi menurut saya sebaiknya yaitu teman-teman Dipertemukan Karena segala persoalan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah Dengan diskusi, dengan bertemu Dengan tabayun Apalagi masalah wayang Ini sudah ada perdebatan sejak Jamannya Wali Songo Itu sudah ada perdebatan terkait wayang Jadi ada kilafiah di sana Tetapi kilafiah itu sebenarnya bisa diselesaikan Dengan cara-cara bertemu Kemudian diambil solusi Dan berikutnya teman-teman Kemarin memang sudah ada klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah Yang mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengharamkan wayang Tetapi di media di luar sana Ada statement bahwa Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan wayang Padahal Ustadz Khalid Basalamah tidak pernah mengharamkan wayang Jadi ada dua kata yang berbeda Maknanya kalau itu mengharamkan Itu fatwa Jelas harusnya punya dasar Tetapi Ustadz Khalid Basalamah tidak mengharamkan terkait wayang Jadi silang pendapat seperti ini Semua sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara bertemu Dengan cara debat tidak apa-apa Tetapi harus ada fasilitatornya Karena orang yang berdebat berarti situ ada masalah Dan masalah itu harus dicari jalan keluarnya Dan jalan keluarnya memang harus bertemu Menjalin hubungan silaturahami itu lebih baik Karena apa? Disini kan antar ulama Antar pencerama Antar mubalek Nah kalau seorang mubalek saja Ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Nah berarti kan Sesama mubalek Sesama kiai Sesama ulama Ini malah lebih mudah Untuk saling memberikan pencerahan Untuk saling bisa memberikan masukan Saling menasihati Dan sebagainya Dan sebagainya Ini saya pikir jauh lebih mudah Memberikan pencerahan kepada orang lain bisa Kenapa memberikan pencerahan Kepada sesama da'i Kepada sesama ustad Kepada sesama ulama Kok sulit Jadi ini menjadi tidak beralasan Kalau Antara kedua ustad Itu saling bertemu Menyelesaikan masalah Itu saya pikir lebih bijak teman-teman Masyarakat melihat Ini menjadi elegan Kalau Sesama ustad Sesama ulama ini bertemu Kalau ada silang pendapat Kalau ada selisih pendapat Jadi itu teman-teman Saya pikir solusi yang baik Bertemu Tidak membuat adegan-adegan Yang kontraproduktif Dengan kalimat-kalimat Maaf Kontroversial Seperti itu Kontradiktif Atau sarkasme Yang tidak patut ditonton Oleh masyarakat Karena Pakilan wayang Pada dasarnya adalah Hiburan Tontonan Kalau bisa menjadi tuntunan Karena di dalamnya Kita bisa ambil pelajaran Pelajaran Hikmah-hikmah Di dalam pakilan wayang tersebut Itu yang semestinya Kita menjadi enjoy Menjadi happy Ketika melihat Pertunjukan wayang Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh